Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Beberapa waktu yang lalu, gue udah pernah bikin episode hormat 3 video Youtuber Arab yang paling menyeramkan. Dan ternyata, walaupun videonya ekstrim banget, tapi banyak respon dari kalian yang minta gue buat bikin video part 2-nya. Dan yes, hari ini gue bakal memenuhin permintaan kalian semua. Tapi sebelum itu, gue mau disclaimer dulu. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, Youtuber-youtuber dari Timur Tengah itu selalu membawa level serem dan level creepy ke tingkat yang jauh lebih tinggi dari cuman sekedar video penampakan biasa. So, buat kalian yang ngerasa penakut dan mentalnya lemah, gue sama sekali gak saranin kalian buat lanjutin nonton video ini. Buruan di-close aja videonya, daripada kalian nanti paranoid, gak bisa tidur, dan lain-lain, oke? Apalagi di video yang part 2 ini, gue bisa bilang ini videonya 2 kali lipat lebih serem dari yang part 1. Tapi, kalau kalian itu cemen dan selalu kepo kayak gue, video yang berikutnya ini bakalan satisfying banget buat kalian tonton. So, langsung aja, gak usah lama-lama, kita serem-sereman dan merinding bareng-bareng. Ini dia 3 video Youtuber Arab yang paling menyeramkan part 2. Ihab Kashmir Salah satu Youtuber Ghost Hunter yang sangat terkenal dari Jordania, bernama Ihab Kashmir. Dia sangat sering melakukan eksplorasi dan investigasi ke tempat-tempat yang terkenal berhantu dan angker. Dan sembari melakukan investigasinya, biasanya dia melakukan live streaming di Snapchat. Dan dari sekian banyak videonya Doi, menurut gue ada satu video yang epic banget. Yaitu, ketika Doi masuk ke sebuah rumah terbengkalai yang bernama House of Khalil. Sedikit background cerita, konon katanya, dulu di rumah itu tinggal seorang pria bernama Khalil, yang menjadi gila dan menghabisi nyawa seluruh anggota keluarganya, sebelum dia mengakhiri hidupnya sendiri. Dan sampai hari ini, arwah Khalil dipercaya masih mengantui rumah tersebut. Di sepanjang live streamingnya, Ihab selalu berbicara dalam bahasa Arab. Tapi menurut gue, kalian sama sekali tidak perlu mengerti bahasa Arab untuk mengetahui isi dari video ini. yang terdapat di sini. Anda tahu Anda beneru yang ada di sana untuk membakaranya, sehingga mereka tidak mahir. Tuhi, mereka akan membakaranya. Saham itu, hanya untuk membakaranya. Tapi www.kbudgetahuan.org. Terima kasih. 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 Hasan Barbar dan Ahmad Salih. Terima kasih. 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 Bismillah 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 Ahmad Bismillah 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 Oh my God Itu videonya epic banget guys Gua merinding parah waktu pertama kali gua ngeliat video itu Dan sosok bayangan itu bisa sedeket itu sama si Hasan Si Hasan ini juga kaget ya Cuman dia mungkin karena panik gitu Jadi dia gak keburu langsung lari gitu guys Sekarang gua bakal kasih liat ke kalian frame terjelas dari wajah sosok bayangan hitam ini Wajahnya itu keliatan jelas banget Warnanya hitam Tapi di bagian mulut dan hidungnya Itu warnanya kayak putih pucat Pakaiannya juga keliatan jelas banget Itu kayak pake kerudung atau jubah berwarna hitam gitu Dan kalo kalian perhatikan Gerakannya itu aneh banget menurut gua Karena apa Dia sepertinya dengan sengaja Mengintip ke layar handphone Hasan Jadi sosok bayangan itu Kayak nengok dulu Liat ke layar handphonenya si Hasan Baru dia ngacir lagi Kira-kira Apa yang bikin sosok berwarna hitam ini Kepo untuk ngeliat layar handphone Hasan Apakah dia pengen tenar Apakah dia pengen selfie Atau dia pengen pansok sama si Hasan Please guys kasih tau gua di komen di bawah Oke guys itu tadi 3 video youtuber Arab Yang paling menyeramkan part 2 Jangan lupa juga buat mampir dan subscribe Ke channel-channel youtube yang tadi aku mention Semua linknya ada di description box di bawah As always guys Kalo misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalo kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku di atap nama travel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye bye